Di tengah membanjirnya wisatawan mancanegara di Pulau Dewata, kekuatan industri lokal dipertaruhkan. Tak terkecuali industri fashion yang diuji kemampuannya untuk bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Termasuk pelaku usaha yang satu ini, menarget pasar premium produk sepatu dan aksesori seniluh jelantik perlahan menjadi produk lokal yang diperhitungkan. Kami percaya wanita tersebut mereka tahu apa yang mereka mau dan mereka adalah tipe-tipe perempuan yang sangat menghargai kaki mereka, yang sangat menghargai hasil jiri payah mereka, kerja keras mereka. Dan salah satu penghargaan yang mereka berikan untuk jiri mereka sendiri adalah membeli sepasang sepatu yang pas dan cantik. May rela meraguh kocek hingga jutaan rupiah demi mendapatkan sepasang teman jalan dambaan. Fleksibilitas dan keawetan produk jadi pertimbangannya ketika mencari sepatu. Biasanya kalau ke mal itu kan barang-barangnya nggak ngejat satu produk ya. Biasanya kalau saya pakai itu nggak mau awet dan di samping itu nyarinya pun susah. Karena tipikal kaki saya itu ini-nya lebar, alasnya lebar tapi dia kurus. Kalau di sini kita bisa nge-mix. Jadi kayak contoh nih kaki saya, dia size bawahnya itu 38 tapi talinya bisa kita mix pakai ukuran 37 seperti itu. Bermodalkan kecintaan pada sepatu, wanita asal Bali, Niluh Ari Pertami Jelantik atau yang biasa dipanggil Mbok Niluh, membangun usaha sepatu buatan tangan berkualitas tinggi. Berbekal modal usaha 18 juta rupiah di tahun 2003, ia mendirikan butik pertamanya yang sederhana. Niluh tak mau mengambil tawaran investor, pinjaman bank diambilnya sebagai langkah awal. Tak butuh waktu lama, brand yang dulu bernama Niluh ini berekspansi ke pasar Eropa dan Australia di bawah naungan perusahaan relasinya. Tawaran untuk memproduksi masal di Cina pun datang. Mantap! Niluh menolak dan memilih untuk berdikari. Model yang ditawarkan beragam, sepatu berhak tinggi dengan beragam aksen, flat shoes, sandal, dan aksesoris lainnya yang didominasi oleh bahan kulit. Di balik tetanan sepatu yang elegan adalah buah kreativitas dan ketelitian para pengrajin sepatu. Asuhan Niluh selama lebih dari 10 tahun. Di sini, Niluh menggunakan 95% bahan lokal. Namun untuk hak sepatu, Niluh tak punya pilihan, selain mengimpor dari negeri Paman Sam. Lagi-lagi kualitas dan kenyamanan pelanggan jadi pertimbangan. Membangun usaha selama 13 tahun, nyatanya usaha ini masih dihadang beragam hambatan. Mulai dari perizinan usaha yang sulit didapat, hingga menurunnya kualitas wisatawan yang berkunjung ke Bali. Kisah Niluh hanyalah sepenggal cerita di antara ribuan pelaku usaha fashion lainnya di Bali yang berjuang pertahankan eksistensi. Mereka ikut menyokom daya tarik pariwisata di Bali. Nanda Putri, Reza Animdita, melaporkan untuk NET.